Halo semua, dalam video kali ini kita akan menjelajahi konsep yang penting dalam hukum, yaitu subjek hukum. Mari kita pelajari bersama pengertian, masalah umum, teori yang terkait, serta manfaat memahami subjek hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Subjek hukum merujuk pada, individu, kelompok, atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Ini bisa berupa individu seperti Anda dan saya, perusahaan, organisasi non-pemerintah, atau bahkan negara. Subjek hukum memiliki kemampuan untuk menjalankan tindakan hukum, seperti membuat kontrak, memiliki properti, dan mengajukan gugatan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah umum yang sering muncul terkait subjek hukum. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apakah makhluk bukan manusia, seperti robot atau entitas kecerdasan buatan, dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ada beberapa teori yang mendukung konsep subjek hukum. Salah satunya adalah teori hukum naturalis yang mengatakan bahwa, hak-hak dan kewajiban manusia tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga oleh prinsip-prinsip moral universal. Memahami subjek hukum memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum. Pertama, ini memberikan warga pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi hukum. Kedua, pemahaman tentang subjek hukum membantu mencegah sengketa dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman mengenai hukum. Ketiga, ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam sistem hukum dan proses legislatif. Memahami subjek hukum adalah kunci untuk melindungi hak dan kewajiban kita. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, berinteraksi dengan pihak lain, dan menjaga ketertiban sosial. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu Anda mengerti lebih dalam tentang aspek penting dalam hukum.